Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Balik lagi di tujuin aja Ramadhan version di musik ceria ceria dan koremo Nah Kalo kemaren kita udah bahas ngobrol terus Ngobrol ngobrol Kalo sekarang nih Kemarin itu gue sempet bikin ini Coating Coating di community tab Sempet nanya Enak kan takjil gue beli apa ya Gue bingung Es biar seger manis Tapi gue pengen gorengan Nah gue bikin opsi itu Terus gue bikin opsi terakhir Gue beli semuanya Ternyata malah ramai yang beli semuanya Ternyata kaum bar-bar kayak gue Gak sendiri Banyak ternyata Banyak ya ternyata banyak juga emang Sebenernya kan berbuka Berbuka puasa itu Lebih baik yang manis kan emang Pasti enak banget deh Nah salah apalagi Kalo gue pribadi kan Favourite gue tuh ada yang namanya Biji Salak Lu pernah denger gak Es Biji Salak Sumpah gue itu malah suka banget Daripada kolak pisang ya Iya kan Meskipun namanya Biji Salak Bukan berah Dari Biji Salak direbus Tapi sumpah awalnya gue ngira gitu loh Keras dong Sajian manis ini dan kenyal Oh Sajian manis dan kenyal ini Dibuat dari Sagu dan Ubi Jalar Dan diberi kuah gula merah Jadi bener sih ini Lalu itu lembut banget Manis lagi Ini favorit gue sih Lalu gue jadi pengen nasi Coba nanti gue keliling besok sore Terus Nah tapi Kalo yang paling simple Es teh manis Sederhana Namun terdengar mahal Ketika saat buka puasa Itu bener-bener gokil men Dan lu buka puasa Es teh manis Gue Mantul Gue pecah si pecah Apa minuman yang enak Apa yang mahal Es kelapa gak sih? Es kelapa Es buah Es campur Es es sih Sebenernya manis semua sih itu Es kelapa juga Sebenernya Bervitamin Yang bervitamin Seperti protein Menggir magnesium Kalium Aduh gue jadi pengen Iya enak 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 Kalo apalagi ya Sebenernya Sebenernya Gue tuh Kalo manis Cukup di minuman sih Oh kalo makan enggak Makanya langsung Makanin gue kadang suka Bilang ke mama gue Emang gak usah Maka yang belingung manis lagi Kan minum udah cukup Jadi mending Langsung ke Makanan yang lain Kalo gue Selain yang manis-manisan ini Gue sukanya Gue jadi pengen Gue jadi pengen Gue jadi pengen Sebenernya Mak gue Beli Semua Ini salak dibeli Gorengan dibeli Gue tiap beli Es yang manis bikin Nah udah semua Itu gue gak makan lagi Sampai sahur Kenyang Padahal Porsinya gak banyak Itu juga Itu bener-bener Kebayar Kita nahan lapar Dan ngawes Tapi katanya ya Emang gak Gak katanya Emang dari faktanya pun Kata temen-temen Kalo buka tuh Gak perlu lu langsung Ada Kayak nasi Geprek Nasi goreng Nasi yang banyak-banyak Kayak gitu Olio Kedi Saburi Tidak perlu Tidak perlu Ternyata Cuman lu pun Selain makanan yang tadi lu sebutin Cukup kayak Air putih Satu teguk Itu luar biasa Enikmatnya katanya Ya Ini juga sebenernya Ini kering Dari siang Kering Ya kan Masuk Air putih Mau dingin Mau anget Masih enak Sedap 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 Mungkin itu lah ya Itu Itu Bener-bener favorit gua lah Selama muka puasa Dari salak Kayak setanis Dan goreng Tapi ada juga Kemarin yang kasih option lain Pake kurma Ya Itu kurma juga Buah ini menjadi kudapan wajib Muka puasa Tuh Tak hanya di Indonesia Tapi juga di dunia Wow Dagingnya yang lembut Dan rasanya yang anis Sangat cocok Dimakan Pembatal puasa Mantap Kadar Kadar glukosanya yang tinggi Mampu memulihkan energi Yang terpakai saat puasa Berarti manisnya Ya Karena kita butuh makanan manis Sebenernya itu tujuan kita Perbutuhan manis Biar Energi-energi kita nih Blow up Blow up Recharge Hidup gulam Hidup gulam Mantap 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 Sebenernya banyak sih Makanan-makanan Tajir-tajir buat kita puasain Teman Kayak kurma Kolak Kolak juga banyak Kolak 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 ubi Betul Terus ada bubur pacar Cina Aduh Nah Nah Lu mungkin Coba lu bisa jelasin gak Filosofi Bubur pacar Cina Nah Berhubung gua Cina yang gak Cina-cina banget nih Gimana tau Mohon maaf ya Gua waktu itu kayak sempet deh Gua sempet banget dulu Gua waktu SNK SMA gua nanya Ke nyokap-bokap gua Kalian Mungkin karena nyokap gua menado Kalian jadi yang Fior Cina kan Wah kenapa bubur pacar Cina Namanya Pacar Cina Gitu Iya Lu tau gak bapak gua jawab siapa Apa Lu pergi dulu ke Cina Kalo udah dapet ilmunya Lu kasih ke gue Begitu Jah Gua nanya malah dibalikin Gak gunakan bapak gua Ini bapak gua sendiri gak tau Mungkin kalo ada temen-temen yang Cina Gua boleh komen di bawah Bubur pacar Cina Kenapa Namanya Bubur pacar Cina Bubur Ini gua baca dari Taga Anda tadi Bubur warna merah ini terbuat dari Sanggup putiara Teksturnya yang Kerenyal memberi sensasi Rasa curi dan manis Berasal dari gula dan santang Ya itu kuahnya santang tuh gua tau Ini kadang disebutnya Bubur putiara Gak ada nama lainnya ternyata ya Kenapa ya pacar Cina Nah itu dia Ya kan menu-menu favorit gua buat terbuka Dari gorengan Biji salat SMA Mau denger nih Apa sih Bukaan-bukaan Teman-teman kita nih Di penjulu daerah semua Ya ini dia Jawaban netizen Apa sih menu buka buka mereka Mari kita ke Jawaban netizen Apa 3 takjil favorit kamu Untuk aku Yang pertama tuh ada gorengan Yang kedua Biasanya aku sukanya cakwe Pagi kalo yang ketiga Yang ketiga tuh Biasanya paling seger-seger Aku biasanya suka Es teller Atau es campur Tuh pasti semuanya kalo ada tiga-tiga Tiga tajil favorit gua selama bulan puasa Yang pertama Yang pasti itu kolak Yang kedua risoles Terus yang ketiga sih Gue paling suka sama es-esan kayak gitu Misalkan es buah Es campur Es pisang ijo Ya seperti itulah Pokoknya seru Tiga tajil favorit aku sih Satu ada lontong Kedua ada kolak Jadi kolaknya tuh bukan kolak di luar Tapi kolak bikin yang lama Yang ketiga itu Aku suka asal mayonnaise Jadi Takjil favorit aku adalah Aku biasanya Terus pas buka puasa Aku minum es buah Aku makan korma Dan aku biasanya minum Sirup yang manis Ya takjil favorit ada Tawisi Kolak pisang Sama mie gomak Untuk medan Wah Ini dia varian Dari temen-temen kita tadi Banyak banget Dan yang pasti Yang seger dan yang manis Menjadi Pembuka Yang wajib Katanya Itu wajib banget Ternyata Oke Jadi intinya Kita sih di sini sharing-sharing Aja Yang cepet Yang Yang recommended Buat para buka puasa Oke mungkin Segitu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel lucu-lucu video Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah guys Bye Bye